Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'abad Alhamdulillah, hari ini adalah hari kedua kegiatan ANBK atau Asesmen Nasional Bebas Komputer Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka untuk kemudian mengukur pemetaan mutu pendidikan secara nasional Khususnya di satuan pendidikan masing-masing tingkat baik dari SD, SMP maupun SMA Khusus SMA IT Albina Alhamdulillah diadakan hari ini hari kedua mulai kemarin tanggal 29 Agustus 2022 Hari ini adalah hari terakhir tanggal 30 Agustus 2022 Di mana kegiatan ini ada tiga komponen penilaian Yang pertama adalah kegiatan penilaian Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM Di dalamnya ada dua penilaian yaitu penilaian numerasi atau perhitungan kemudian literasi bagaimana kemampuan anak kita dalam membaca Kemudian yang kedua bagaimana kegiatan survei karakter Yaitu mengukur kualitas karakteran anak kita dari sisi sikap, nilai dan keyakinan Yang tentu menggambarkan karakteran anak kita khususnya di SMA IT Albina Kemudian yang lainnya yang diukur adalah survei lingkungan Survei lingkungan belajar bagaimana kita proses belajar mengajar secara langsung baik di kelas maupun di luar kelas Kemudian peserta yang ikut dalam kegiatan ini ANBK 2022 khusus untuk SMA IT Albina adalah jumlahnya ada 45 orang Untuk yang utama kemudian ada yang cadangan ada 5 orang jadi total yang ikut adalah 50 orang yang alhamdulillah diikuti oleh anak-anak kita di kelas 11 Di mana mereka dipilih secara langsung oleh Kementerian Pendidikan Nasional Di mana kegiatan ini langsung dikontrol memang oleh Kementerian Pendidikan Nasional Dan di mana pesertanya ini ditentukan langsung oleh Kementerian Pendidikan Nasional Sehingga peserta-peserta yang dipilih ini memang secara random atau secara acak Harapan kami dan tentu harapan Albina secara khusus bahwa kegiatan ini bisa berlancar Kemudian bisa tercapai tujuan bahwa mutu Albina atau pengembangan mutu Adi Albina bisa dikembangkan lagi Dari evaluasi hasil NBK ini secara satuan pendidikan dan tentu secara nasional Kemendikbud bisa mengukur sejauh mana mutu pendidikan secara nasional maupun secara satuan pendidikan masing-masing Baik terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan NBK ini Semoga kegiatan ini bisa berlangsung lancar dan tentu harapan kita ke depan bisa lebih baik Demikian akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh